Dari kelima perkara aku, saya merasakan adanya kosmologi negatif, saya ulangi, merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara aku yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim, berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. Yang pertama, keganjilan dan keanehan pada penjatelan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam undang-undang, namun penundaan perkara aku berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Keanehan kedua atau keganjilannya kedua, pembahasan dalam rapat penurusan hakim. Pada saat rapat penurusan hakim, ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dibimbing oleh wakil ketua. Dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir. Wakil ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan. Di sebabkan isu hukum yang diputus, berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Pada akhirnya ketiga perkara aku diputus dengan komposisi, mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan aku meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91, Dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua malahan ikut membahas. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51, dan 55 Lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan. Tiga, perkara nomor 90 dan perkara nomor 291 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Perkara nomor 91 dan perkara nomor 91, 90 dan 91 saya ulangi, Diajukan oleh pemohon yang berbeda, namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Terima kasih telah menonton!